Hai balik lagi ke channel YouTube saya Wala Tiba Nes kali ini saya mau berbagi cara mengganti oli transmisi atau liposnelling ya buat mobil manual yang transmisinya manual cara ini sama untuk semua mobil ya yang transmisinya manual tapi di sini saya mobilnya Toyota Vios limo ya yuk sebelum kita ganti kita cek dulu ya untuk posnelnya gimana ini udah mulai agak keras sudah mulai kerasa dan waktunya ganti oli juga biar lebih enteng lagi langsung kita coba ini untuk gigi gigi pertama ini gigi kedua dan ini gigi ketiga empat kita nol kembali gigi lima balik dan ini gigi mundurnya ya pokoknya untuk transmisi kita harus rajin ngecek ya jangan sampai oli kehabisan langsung aja ini untuk yang baut pembuangan dan ini baut yang untuk pengisian yang bawah pembuangan yang atas pengisian ya dan untuk menggantinya kita harus siapin semuanya dulu ya ini buat ngolongnya saya pakai sak dan pakai guji 24 tapi enggak pakai ini ya pakai sok kalau ini enggak bisa dipakai ini susah ini kita pakai selang buat masukin olinya ya dan disini saya pakai oli TMO yang manual pakai 2 liter ukuran 8090 ya buat oli transmisi dan buat wadah oli bekas langsung aja pertama-tama kita ngolong ya buat ngelepasin baut pengisian dan baut pembuangan tadi ya Hai ini kita lihat ini baut buat pembuangan pengisiannya di sini baut pengisian saya pakai kunci 19 kalau untuk pembuangan pakai kunci 24 beda dia Hai pertama kita lepas baut pembuangan dulu ya biar nanti kalau lipat ditap dia nggak langsung kenceng keluarnya pelan-pelan kita kendorin baut buat pembuangan ya ini pakai sok 24 agak lumayan susah juga untuk baut pembuangan ini harus pelan-pelan harus dikterasabar untuk lepasinya kita tap pakai wadah tadi ya kalau sudah kita tetap kita kendorin baut pengisian kita kendorin baut pengisian tapi jangan sampai lepas dulu kita kendorin dulu biar olinya nggak kenceng keluarnya biar dia keluarnya pelan-pelan takutnya karena wadahnya nggak muat nanti tumpah ini pakai kunci 19 yang buat pengisian kapasitas untuk oli transmisi buat sedan ini dua liter ya dan dua dua liter sudah penuh udah cukuplah kalau untuk mobil sedan pakai dua liter kalau dirasa oli tinggal dikit baru kita kendori nanti ya bautnya kalau sudah kita pasang kembali ya baut pengisian kita tunggu tadi kan udah sampai habis kalau udah kita pasang lagi bautnya kita kencangin sesuai kebutuhan enggak usah terlalu kenceng takutnya nanti pas kita ngelepasin lagi susah Hai kalau dirasa udah kencang udah Hai kencangin pelan-pelan lalu kita isiin olinya ya kita pakai selang dan lalu kita tancapin dulu bagian bawahnya kita masukin pas di lubang pengisian ini saya pakai selang buat nyuci mobil ya ukurannya pas buat di lubang lalu kita isiin kita pakai TMO yang satu literan untuk harganya sekitar 70-75 ribuan ya untuk oli TMO satu liternya itu langsung kita isiin kita isiin pelan-pelan ya ini yang kedua pokoknya jangan pernah bekan oli transmisi ya oli transmisi itu penting untuk pelumasan gigi-gigi kalau kita enggak cek bahaya udah kalau udah penuh kita tutup kembali lubang untuk pengisian tadi ya kita kencangin lagi bautnya kencangin sesuai kebutuhan jangan terlalu kencang banget pakai kunci shock 19 ini ya untuk lubang pengisian notri magasin laut tang 32 meng dah semua beres bahwa sudah kencang semua pengisian dan kembang-kembangan nanti kita coba ya ini untuk oli yang bekasnya tadi udah warna hitam ada gelombongnya juga darahnya mudah kan untuk pengisian oli transmisi pengisian oli transmisi pada fios ini udah beres kita tinggal nanti coba ya untuk giginya gimana masih keras apa pastinya ada perubahan enggak mungkin enggak kita nolin kita coba start ya pokoknya jangan pernah takut mencoba terus belajar bareng-bareng kita bongkar sendiri biar kita bisa menit biaya juga kita juga bisa mengetahui kondisi unit yang kita pakai ya selamat mencoba dan jangan pernah takut gagal dan support terus channel ini ya Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih